Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Suhendar Oke, di video kali ini saya akan nge-unboxing sekaligus nge-review sedikit sebuah tripod ya Nah, untuk tripodnya ini sendiri, tipenya Ki 999H ya Bisa kalian lihat, untuk tampilan kardosnya seperti ini Nah, untuk harganya itu sendiri dibanderol dengan kisaran harga 900 atau 800 ke atas, sekitaran segitulah Oke, kita langsung aja coba buka, di dalamnya ada apa aja sih, seperti itu ya Oke Nah, di sini dalamnya terdapat tas seperti ini untuk tampilan tasnya Mungkin untuk saya sendiri, menurut saya cukup bagus ya untuk tasnya Nggak malu untuk dibawa-bawa, terus di depannya ada logo atau bacaan apa Dari Cina ya, bacaannya Cina Oke, kita langsung aja buka lagi, di dalamnya ada apa aja Nah, di sini terdapat ini banyak banget yang dikasih Kita coba buka Nah, di sini ada card, ID card ya Di bertulisan VIP Nah, untuk bacaannya Cina Mungkin untuk bacaannya saya nggak tahu apa Karena nggak bisa ya, nggak bisa baca Untuk bahasa Cina Oke, nih udah Terus lagi dikasih dua ya Dua obeng di sini Obeng L Ada yang kecil dan ada yang besar Ini gunanya kayaknya untuk Nge-smuatin si obengnya, eh, si tripodnya Seperti itu Terus lagi di sini terdapat buku manual Oke, kita lihat Nah, buku manualnya seperti ini Cuman Cuman satu lembar ya Jadi, untuk hampiran buku manualnya seperti ini Oke, ini nggak terlalu perlu Kita langsung aja ke tripodnya ya Oh, di sini ya Masih ada Jadi, di sini dikasih tas ya Eh, kayak apa ya Biasanya bapak-bapak dulu yang Biasanya disimpan di sabuk Jadi, seperti itu Oke, ini udah Terus, di sini Terdapat Ini ya Buat handphone Karena di pembelian ada bonus Buat handphone ya Ini Seperti ini Oke, ini udah Kita langsung aja ke tripodnya Oke, untuk tampilan tripodnya seperti ini Bisa kalian lihat Untuk well quality-nya mungkin Menurut saya cukup bagus Kokoh Berat ya Lumayan berat Jadi, untuk kalian yang solo travel Mungkin kesusahan ya Seperti itu Mungkin Nah, untuk di dua kaki Di sini ada busa ya Lembut banget Di sini ada Warna gold ya Dipadukan dengan warna gold Ini serunya warna hitam Dipadukan dengan warna gold Seperti ini Oke Ini udah Mungkin untuk Manjangin si tripod ini Cukup mudah Kalian tinggal puter aja Ke kiri Terus tinggal ditarik Seperti ini Terus untuk mengunci-nya Mudah juga Tinggal puter lagi Ke sebelah kanan Seperti ini Kayaknya itu aja Kita coba Lihat dulu Dari atas ya Kita Tinggal puter aja Seperti ini Puter Nah, ini Oke Ini kita panjangin dulu Biar sama Kita puter Oke Dari atasnya Seperti ini Sampilannya Oke, di sini Ada tiga pengunci Untuk si Bal ini ya Biar kita bisa Diputer-puter seperti ini Biar Bisa ke beberapa arah Seperti ini Nah, untuk penguncinya Tinggal diputer-puter lagi aja Tinggal diputer Diputer Nah, di sini ada Yang paling bawah Yang paling bawah Itu gunanya untuk Biar si ininya Yang atasnya doang Bisa muter Seperti ini Nah, untuk penguncinya Sama tinggal diputer aja Jadi gak bisa Ya, seperti ini Oke Untuk memasangkan Si kamera Atau handphone Kita harus buka dulu ya Di sini ada Puteran juga Tinggal diputer Kita tinggal Copot Tinggal copot Seperti ini Kita coba aja Yang tadi Bonus tadi Di sini ya Kita pasang Coba pasang Nah, kita tinggal Puter di bawahnya Tinggal puter Seperti ini Oke, ini Udah Tinggal kita pasang lagi Ke tripodnya Mudah kan ya Oke, ini udah Tinggal di sebelah bawahnya Nah, untuk bawahnya Di sini Ada dua pengunci Yang satu Yang satu untuk Biar bisa dicopot Yang atasnya Terus yang Bawahnya Biar bisa muter juga Kayak yang atas Biar bisa diputer-puter Seperti ini Nah, kalau di kunci Kita gak bisa Muterin ini Nah, untuk Nyopotin si ini Yang atas ini Kita harus Ini ya Puter dulu Yang bawahnya Di tengah-tengah ini Si tripod Harus Kita puter Biar bisa Ngambil Si yang atasnya Seperti ini Kita Longgarkan dulu Nah Jadi Bisa dicopot Seperti ini Bisa kalian lihat Nah Kita bisa Shoot dari atas Nah Kita tinggal Ini ya Tinggal masukkan Ke tripodnya Nah, seperti ini Di sini ada Bolongan Seperti ini Kita tinggal Masukkan aja Tinggal masukkan Seperti ini Kita bisa Ngeshoot dari Atas Jadinya Oke Ini udah Terus Kalau mau Pakai kamera Posisikan di Di Satu Tumpu ya Jadi jangan Di dua Tumpu Nantinya Si kameranya Bakal Jatuh Seperti itu Oke Nah Di sini Untuk warna gold Ini Ini Monopod Ya Monopod Kita lepas Coba Lepas Jadi Kita bisa Gunakan Untuk Plog Atau Apapun Itu Bisa ngeshoot Dari atas Dari atas Single Jadi bisa Diposisikan Di bawah Seperti itu Mungkin Review Kali ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk like And subscribe Jangan lupa Untuk share Ke teman-teman Kalian Jika ada Yang ditanyakan Soal Review Kali ini Bisa Nantinya Di komen Di bawah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh